Terima kasih. Terima kasih. Rumah tersebut saat ini ditinggali oleh ibu dan kakak DE. Ketua RT setempat Idris mengatakan penangkapan terhadap DE mengejutkan warga dan keluarga. Masih begitu pihaknya mengaku tak begitu kaget karena DE sebelumnya pernah dipantau oleh polisi terkait kasus serupa. Idris berujar, DE dipantau karena pernah berkomunikasi dengan nabi terorisme ditahanan. Disebutkan interaksi tersebut dilakukan, pria berusia 28 tahun itu pada 5 tahun silam. Namun kala itu, DE tak sampai ditangkap karena polisi tak menemukan indikasi keterlibatan jaringan teroris. Dalam pengelidaan di rumah orang tua DE, polisi membawa sejumlah barang bukti. Masih begitu, Idris tak tahu secara detail barang yang dibawa. Terima kasih telah menonton!